Yang kedua, efek komunitas yang kedua ini, yang ditunggu, bagaimana sekarang penasehat hukum meminta ganti rugi. Tidaknya, kalau kita pasas cepat, mas, selain kemarin meminta permohonan tentang sah tidaknya penentuan tersangka dan bukti prapradilan, juga dimintakan ganti rugi. Tapi tampaknya teman-teman penasehat hukum fokus masalah subjek hukumnya, sehingga ganti rugi tidak dilakukan. Padahal dalam prapradilan sekaligus bisa dimintakan. Nah, karena kemarin tidak dimintakan, mudah-mudahan teman-teman penasehat hukum segera sekarang, ya paling tidak mengajukan gugatan tersendiri lagi, gugatan keperdataan kepada negara dalam Nipori untuk memberikan ganti rugi kepada PEGI selama dalam penahanan, masa depan, masa nama baik, dan sebagainya. Itu yang saya kira terus dilakukan. Dan itu rujukannya sudah ada, PPN-nya sudah ada, 2016. Ya, maksimal hanya 600 juta. Tapi suatu rempatan, mas. Coba kalau kita dulu sebelum 2015 PP itu terbentuk, itu hanya 10 juta. Ini suatu yang tidak penghargaan. Kita sudah penghargaan, baguslah. 2015 ketika ada salah tangkap salah orang, maksimal kalau nggak salah 500 juta. Ini saya kira suatu yang cukup memberikan angin segar ketika seseorang melakukan suatu proses yang tidak profesional dalam penangkapan. Sehingga Polri dalam negara harus memberikan ganti rugi kepada tersangka yang dibibaskan.